Hai kali ini kembali kita akan melihat challenges di tomb of horrors yang terakhir saya tidak berhasil mengalahkan sampai puncak kita lihat kali ini sehingga saya akan restart ini adalah pada hari berikutnya jadi restart berlangsung pada setelah tengah malam Ayo kita mulai dari babak pertama Hai line-up yang kita gunakan masih dengan Magnus Swamp Killer kemudian Sart Hai laki dan karana tiga healer satu rok dan satu tank Hai katakan sasar terlebih dahulu laki Hai tewas Hai kemudian Denia Hai lalu ini adalah gatekeeper tank dari kelompok dwarfs lalu Hargrim dan hai 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 Azharil Hai kita masuk babak keberikutnya Hai nasih Denia kemudian ada Selermoon healer Hai yang cukup tangguh kita akan sasar eh eh oke langsung Magnus Hai karena biasanya Magnus akan eh menghalangi hai 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 di sini tidak ada healer yang bisa menghidupkan Heros yang mati namun ada Azharil yang mampu Hai mencegah matinya hero meskipun powernya sudah sangat rendah seperti kita lihat Hai namun perlindungannya hanya berlangsung selama beberapa saat sehingga jika hai 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 tapi hai 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 kemudian Hai ada silermoon yang bisa ya tewas Hai kemudian silermon tewas Azharil berikutnya Baru kemudian Denaya Disasar Dan terakhir Swamp Killer Ini adalah babak kedua Masih heros yang lemah Relatif lemah dibandingkan heros yang saya miliki saat ini Kita masuk ke babak yang ketiga Kita lihat siapa saja lawan kita Ada Blood Emperor Boss dari kelompok Arrakon Undead Kemudian ada Lucky Paling kiri adalah Sakrif Ini healer yang paling kuat sebenarnya dalam Age of Magic Jadi disini sama ada 3 healer 3 healer, 1 tank dan 1 boss Blood Emperor nanti bisa menyatukan seluruh heros menjadi satu Menjadi Blood Emperor Raksasa Kita akan lihat apakah Dia akan menggunakan kemampuannya itu Untuk melawan kita Masih alat Disembuhkan lagi oleh Entah oleh Azaril atau laki Magnus Kemudian ada Sakrif juga ikut menyembuhkan Ya tewas Kemudian betul yang disasar adalah laki Karena hanya laki yang bisa menghidupkan Heros yang mati Kembali Magnus hidup Ditambah lagi disembuhkan oleh laki Perlindungan Azaril kembali berfungsi Tidak gampang mati Ya harus cepat Karena kalau tidak Nanti laki akan kembali punya kemampuan untuk menghidupkan Ya laki langsung diserang Laki harus tewas Ah Ini terlalu buang waktu Heros kita Ya laki tewas Pelengkir adalah Sakrif Healer terkuat Dari Game Age of Magic Lebih tinggi dibandingkan Azaril kemampuannya Sakrif di Vaksi biru Sedangkan Azaril di vaksi merah Azaril kolongan hitam Sakrif kolongan putih Belum dikatakan demikian Blood Emperor ternyata Tidak mengeluarkan kemampuannya Untuk menyatukan semua hero Tewas Ini adalah hadiah yang kita dapatkan Kita masuk ke babak yang keempat Jika perbedaan kekuatan Powernya tidak begitu besar Maka ketidak efisienan Auto Auto Mode Akan tidak begitu Mengganggu Ada Sard Disini yang bisa Menghidupkan Heros yang mati Jadi harus Ditewaskan Terlebih dahulu Namun ada Azaril Sehingga tak mudah Untuk Menewaskan Sard Yang tewas Yang tewas adalah Sudseer Zitima Sar tewas Selanjutnya Azaril yang disasar Heros kita cukup Solid Kembali Ini adalah blood match Yang paling kanan Sangat berbahaya Kalau pada level yang paling tinggi Berikutnya adalah Ada Ada Ini laban yang cukup kuat Paling kiri adalah Hotehi Kemudian Mishuhiko Di sebelahnya Caster Lalu ada Anggrim Melly Damager Dari Lekonbok Dwarf Kemudian Kedua dari kanan Adalah Saya lupa namanya Ini adalah Range Damager Yang sangat kuat Dan paling kanan Azaril Kedua dari kanan Adalah UUU Saya kok lupa namanya Tapi Kombinasi antara Mishuhiko Dan Hero ini Sangat kuat sebenarnya Namun Azaril tewas Kemudian Mishuhiko yang disasar Mishuhiko tewas Anggrim Ya Terakhir adalah Anggrim Melly Damager Dari kelompok Dwarf Berikutnya Kita lihat Ada Sailor Moon Denaya ya Bukan Sailor Moon Denaya Palingkan Azaril Kemudian Denaya Boss Lalu yang di tengah Adalah Tank Dari Aracon Undead Namanya Aracon Guard Kemudian ada Swamp Killer Dan paling kiri Belara Belara ini Salah satu hero Yang paling tidak Saya sukai Kalau ada di pihak musuh Karena bisa sangat Merepotkan Dan seringkali Saya kalah Ketika melawan Heroes Dimana ada Belara Ada Magnus Ada Azaril Yaitu di arena Pertemuan di arena Ini Kalau dalam keadaan kritis Belara Betul-betul Bisa sangat berbahaya Ya Tank Dari Aracon Undead Ini Cukup Kuat Dia bisa Membuat Pemain musuh Hanya menyerang Dia Sehingga Mengamankan Pihak musuh Kita lihat Gara-gara Belara Kita kerepotan Kita masih belum bisa Menembus Pertahanan mereka Kalau Aracon Undead Ini tewas Masih Ya sedikit lagi Aracon Undead Masih dalam Perlindungan Bewa Azaril Kerana tewas Didupkan oleh Laki Azaril tewas Sasaran berikutnya adalah Mestinya Ya Ada Aracon Undead tewas Kemudian Denaya Denaya tewas Lalu sasaran Yang sekarang adalah Suam Killer Terakhir adalah Belara Jadi Belara Akan sangat Ampuh Apabila ada Magnus Ada Azaril Dan ada Denaya Belum ada Tentangan yang kuat Kembali ada Paling kiri adalah Aracon Guard Kemudian Blood Mage Masih dari Aracon Undead Keduanya dari Aracon Undead Kemudian ada Laki Paling kanan Paling gili kembali Ada Azaril Dan yang di tengah Adalah Sudseer Sittima Ini sangat Merepotkan juga Karena dia Adalah Salah satu Caster Yang memiliki Kemampuan yang Kuat Menebar Semacam Racun Ya Aracon Guard Tewas Laki tewas Kemudian Ini serangannya Tidak begitu fokus Kurang baik Sebenarnya Karena Mestinya hanya Setiap kali Satu Heroes Yang kita serang Apabila manual Namun Otto memang Sangat Menghemat Waktu Bukan menghemat Waktu Sebenarnya Namun Menghemat Menghemat Tenaga Berikutnya Kita lihat Ada warna Ungu yang Banyak Ini berarti Kemampuan mereka Berlipat Dibandingkan Yang sesungguhnya Jadi meskipun Level Dan yang lainnya Masih lemah Namun Mereka Sangat Kuat Ada dua Healer Yaitu Sard Kedua dari kiri Dan di belakang sana Ada laki Yang sama-sama Bisa Menghidupkan Jadi Harus Timingnya Harus Pas Beruntung Tidak ada Azaril Kalau ada Azaril Lebih repot Lagi Ya Kembali Diambil Alih oleh Magnus Ya Sehingga Magnus Lebih mudah Untuk Dilumpuhkan Karena Tidak ada Azaril Jika ada Tiga healer Azaril Laki Sard Dan Teng Magnus Maka Ini akan Sangat Kuat Kombinasi Sangat Kuat Paling kanan Adalah Taneda Mully Damager Yang cukup Ampuh Sebenarnya Namun Hanya Memiliki Variasi Serangan Yang terbatas Tanpa Ada Kemampuan Ekstra Berhasil Kita Masuk Ke Babak Berikutnya Power Yang kita Hadapi 43.000 Sekian Namun Power Ini Tidak Selalu Menjadi Menjamin Kemenangan Yang kita Hadapi Magnus Paling Kiri Lucky Di sebelahnya Di belakang sana Ada Hilya Kalau tidak Salah Ini Healer Juga Jadi Paling kanan Ada Riser Kemudian Kedua Dari kanan Mungkin Roinar Rogue Kalau saya Tidak Salah Sangat Kuat Ya Ada Dua Healer Satu Tank Riser Ini Saya Lupa Apa Kelompoknya Ya Masih Oke Laki Akan Disasar Laki Tewas Kalau Laki Tewas Magnus Tewas Ini Sudah Aman Asalkan Kesehatan Pemain Kita Tidak Dalam Kedan Kritis Tidak Ada Batasan Waktu Dalam Pertempuran Ini Sehingga Tidak Perlu Khawatir Akan Dihentikan Di Tengah Tengah Sebagaimana Kalau Kita Bertempur Di Arena Hilia Ya Riser Terakhir Kemudian Yang Berikutnya Kita Lihat Siapa Yang Kita Lawan Ada Phonix Kedua Paling Bawah Paling Kiri Bawah Kanan Bawah Adalah Healer Yang Bisa Menghidupkan Hero Yang Mati Hanya Ketika HP 100 Jadi Harus Diusahakan Supaya HP Tidak 100 Ada Denia Di Sana Oke Jadi Siapa Yang Kita Sasar Terlebih Dahulu Ya Itu Healer Itu Yang Benar Saya Masih Lupa Belum Begitu Terbiasa Melawan Healer Itu Namun Hanya Ketika 100 Phonix Juga Healer Kalau gak Salah Yang paling Kanan Adalah Phonix Paling Kiri Adalah Aratar Barbarian Dari Kelompok Barbarian Melly Damager Tewas Jangan Sampai Punya 100 Kalau 100 Bisa Menghidupkan Hero Temannya Yang Mati Tewas Kemudian Disasaran Berikutnya Adalah Ini Tidak Fokus Yang Mestinya Adalah Phonix Lebih Dahulu Namun Tidak Fokus Phonix Sudah Merah Phonix Tewas Selanjutnya Denaya Denaya Ini Boss Yang Cukup Merepotkan Penentu Dalam Pertempuran Ini Memang Adalah HP Power 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 Struggle Ada Benarnya Karena Memang Ada Kekuatan Yang Terjadi Meskipun Tidak Selalu Demikian Ini Paling Kanan Bawah Adalah Caster Yang Terbaik Di Age of Magic Saya Agak Lupa Namanya Yang Belakang Adalah Caster Caster Terbaik Age of Magic Tewas Laki Denaya Tewas Paling kiri Adalah Seni Seni Dari Dwarf Cukup Kani Cukup Licik Namun Bisa Dibilang Salah Satu Yang Paling Lemah Dari Kelompok Dwarf Yang Di Depan Ini Torak Teng Dari Dwarf Juga Tidak Begitu Baik Kita Mendapat Hadiah Sucer Sitima Dan Grok Kalau Masalah Ini Adalah Puncak Dari Pertempurannya Paling Kiri Ini Caster Kemudian Ada Caster Lagi Sucer Sucer Sitima Kemudian Paling kanan Phonix Lalu Rock Dan Pelaki Terlihat Apa yang Terjadi Dalam Pertempuran Ini Saya Tidak Menggunakan Pasukan Yang Level 2 Untuk Melemahkan Mereka Itu Tadi Adalah Kerjaan Dari Sucer Sitima Menebar Semacam Butir 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 Beracun Jadi Ada Caster Ada Dua Healer Ada Dua Namun Tidak Ada Azaril Sehingga Bisa Dikatakan Ya Laki Bisa Mudah Tewas Kemudian Sasaran Berikutnya Adalah Sucer Setima Tak Mudah Masih Agak Alot Jika Tidak Ada Yang Bisa Menghidupkan Laki Maka Boleh Dikatakan Akhir Pertempuran Sudah Bisa Diramalkan Artinya Kita Akan Menang Karena Laki Kunci Dari Pertahanan Musuh Rock Yang Disasar Ini adalah Ksat Yang Paling Kanan Relatif Masih Kuat Heroes Kita Ya Nah Inilah Puncak Dari Pertempuran Dalam Tomb Of Horrors Sebagai Tips Kenapa Bisa Menang Karena Tomb Tomb Of Horrors Itu Memasang Pemain Pemain Musuhnya Atau Enemis Yang Kita Hadapi Berdasarkan Kekuatan Heroes Pada Hari Kemarin Jadi Kalau Kita Akan Bertempur Di Tomb Of Horrors Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menunggu Sampai Akhir Hari Yaitu Apabila Kita Bisa Meningkatkan Apakah Level Hero Kita Apakah Rarity Hero Kita Ataupun Yang Lainnya Atau Equipment Jadi Pastikan Bahwa Kita Pada Pada Level Yang Maksimal Yang Kita Bisa Dapatkan Untuk Menghadapi Tomb Horrors Tomb Of Horrors Jadi Ini Adalah Pesan Ketika Tomb Of Horrors Completed Terima Kasih Telah Menonton Video Ini R exceptions Tidak Dabuk Tidak